Tuhan, maafkan aku, aku capai dengan semua ini Tuhan, maafkan aku, aku capai dengan semua ini Assalamualaikum Tuhan, maafkan aku, aku capai dengan semua ini Gimana ini utangnya, udah banyak, belum bunganya? Boro-boro, bayar utang buat makan juga susah Gini lagi, gini lagi, bayar utang susah Kalau Adi ngirim duit, nanti emak bayar Janti ya mak, kalau enggak bayar, perabotnya mau diambil Assalamualaikum Cik Adi Ma, ada apa mbak? Cik Adi, emak minta tolong punya nomor si Adi enggak? Ada, emak, ada apa emak? Emak mau nelfon Adi Ya emak, ambil dulu hapennya ya Halo Adi Ya cu, ada apa cu? Emak mau nelfon Oh iya cu, mana emaknya? Ini emak hapennya Halo Adi, ini emak, adi udah kerja belum? Oh, omak, emang kenapa emak? Emak bingung Sekarang lagi kesusahan Emak gak punya beras, nak Oh iya emak, nanti kalau Adi udah punya, adik begini ya emak Kenapa kamu kemarin pinjem beras sama emak? Rumputan sama si Hesti, tiap minggu lagi ke emak Kalau bisa di, secepatnya kirim uang emak Oh iya emak, di sini Adi sedang berusaha emak Secepatnya nanti Adi kabarnya lagi ya emak Mudah dulu ya Adi, Assalamualaikum Iya emak, walaikumsalam Ya cu, makasih ya cu Ya salah-salah Ya Allah ya Rumi Ini gimana? Jadi sini, ini juga ada pekerjaan Emak di kampung, harapin saya Gimana nasib emak di kampung? Belum bisa apa-apa di sini Tolong saya ya Allah Mau ngotong beras dulu Aduh, maaf, atuh ibu Kemarin aja yang itu, yang 300 aja belum kebayar Sekarang kan warung saya tuh kecil, kita harus diputer Tolong ce, sekali lagi sekarang ce Tolongin, nanti anak emak pulang, nanti dibayar Aduh, maaf, mak Tolongin saya warung saya tuh kecil Mendingan emak tuh nyari aja usangan yang lain Di warung yang lain aja Gak apa-apa ce, kalau gak bisa, mak pulang Kalau boleh, minta daun singkongnya buat selauk Minta, minta, gini dijual Kalau kamu punya duit, boleh beli Aduh, Kang Saya teh gak punya duit Makanya saya teh minta Minta, minta, emang ini pantai sosial Pergi, pergi, pergi Sudah, Kang Kalau gak mau ngasih, jangan marah-marah Enak malah, minta, minta Ini kalau dijual, bisa buat umroh Aku harus gimana lagi ini Cari kerjaan disana-sini, belum dapat juga Ibu ku di kampung Ngendilin aku disini Paling sini aku gak ngapa-ngapain Gak ada gunanya lagi aku hidup Tuhan, maafkan aku Aku capek dengan semua ini Aku dah Kenapa kamu gak jadi Ayo, bunuh diri Biar masalah kamu semua kelar Ngecut kamu Memang Kamu pikir bunuh diri itu enak Siapa, Papa Saya Seseorang Yang pernah juga kecewa dengan kecewaan Tapi Saya tidak mengakhiri dengan kebodohan Ketujuan Tak mudah Semua masalah pasti ada penyelesaiannya Jangan kamu Seperti ini Apapun masalah kamu Pasti ada jalan penyelesaiannya Tidak usah khawatir Dengan kamu bunuh diri Justru masalah kamu akan bertambah Ayo Ikut Bapak Biar kamu kenang Masalah kamu Beritakan masalah kamu Tidak usah khawatir Arman Arman Panggil aja Pak Arman Adik Kenapa kamu mau mengakhiri hidup Kamu dengan cara membunuh diri kamu Itu salah Kamu masih muda Kamu masih punya harapan ke depan Masalah apa yang kamu hadapi Sehingga kamu pengen mengakhiri semuanya Saya sudah capek Pak Saya adalah anak Telampung keluarga Tapi kenyataannya Saya belum jadi apa-apa Pak Cari kerjaan kesana kemari Saya belum dapat-apet Pak Saya sudah menghabiskan biaya orang tua saya di kampung Pak Belum lagi Ibu saya banyak hutang di kampung Kakak saya juga Saya bingung Pak Saya stres Pak Tapi dengan kamu Membunuh diri kamu Apakah masalah kamu selesai Yang ada ibu kamu Yang menanti kamu Akan kehilangan kamu Kamu akan putus harapan Mungkin Kalau kamu dengar kisah Bapak Saya lebih minus dari kamu Dulu hidup saya Sangat pasengsara Sampai saya tidur di emperan Teras warung Teras toko Dan yang paling menyedihkan Istri dan anak saya meninggalkan saya Di saat saya tidak punya apa-apa Tapi Saya optimis Kalau saya bisa Dan saya bisa melewati semua ini Dan kamu lihat sendiri Alhamdulillah Dengan kerja keras Doa Dan terus saya pati Rasa kekalahan saya Saya balas dengan saya Menjadi pengusaha perkebunan Jangan putus asa Terus berjuang Terus berusaha Nanti Farman akan bantu kamu Supaya Kamu punya usaha Kecil-kecilan Terima kasih Pak Saya tidak tahu Bagaimana sekarang Kamu sementara Ikut sama saya disini Dan belajar Cara bertanaman yang baik Kamu tinggal dulu disini Sama Bapak Sekaligus Menemani Bapak disini Bapak sendiri disini Ayo Ikut Bapak Nggak sih Pak Pak Eh Adi Apa kabar kamu Alhamdulillah Pak Baik Sepertinya kamu sudah sukses Alhamdulillah Pak Ya Udah Ayo sana Ayo Pak Ayo Di Kita Ngobrolnya Ya 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 beginilah Di Kalau Bapak Masih seperti yang dulu Ngurus tanaman Bapak tinggal disini Merasa tenang Merasa bebas Ya Pak Kalau kamu bagaimana Sepertinya kamu sudah sukses Ah sukses secara edisi Enggak Pak Tapi Alhamdulillah Pak Masalah saya sudah selesai Semuanya Ibu saya juga Ya Alhamdulillah Pak Buda bisa ngirimin Pak Kecil Gedehnya juga Alhamdulillah buat keluarga Ada Pak Ya Berkat pertolongan Bapak juga Kemarin Alhamdulillah Dikasih wadah sama Bapak Makasih banyak ya Pak Ya kalau Bapak hanya bisa Membantu segitu di Selebihnya itu Usaha kamu Dan Bapak cukup Bersyukur Kalau kamu bisa Memberi nafkah Kepada orang tua kamu Keluarga kamu di kampung Bapak sangat senang Coba aja Di Kalau dulu kamu Mengambil tindakan bodoh Kamu bunuh diri Mungkin kamu tidak akan Sukses seperti ini Ya Pak Itu adalah Terbodoh yang Mungkin Hal yang paling sangat Yang saya salih Pak Beneran Iya Maafin saya Pak Iya Gak apa-apa Bapak cukup senang Nanti Kapan-kapan Bapak pasti akan Ketempat kerja kamu Terima kasih banyak Lepas Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton